Assalamualaikum, Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Dari ESPN.co.uk Disebutkan kalau Ini yang ditulis oleh Rob Dawson ya Manchester United Ingin mendapatkan Ahli keuangan atau Finance guru untuk Membantu Profit and Sustainability Rules Atau aturan keuntungan dan Sustainability Dari sisi keuangan tentu saja ya Manchester United ini mencari Bantuan ekstra untuk Menjaga klub ini tetap berada Di sisi yang bagus Di financial fair play Sumber mengatakan Ke ESPN. Manchester United Akan mengontrak Football finance manager Yang akan bertanggung jawab Di sisi profit Dan sustainability Manchester United disebutkan Di artikel ini sempat mendapat denda 300 ribu euro Dari UEFA di bulan Juni Karena ada Pelanggaran minor Terkait dengan Financial sustainability Regulation Dan ini bisa saja Berlanjut ya Ke Hal-hal yang Ada di Premier League Di aturan-aturan Premier League Sumber mengatakan Ke ESPN Kalau Situasi keuangan di Manchester United Ini tetap ketat Menuju ke Transfer musim panas Manchester United ingin Untuk memaksimalkan budgetnya Untuk mendatangkan Pemain-pemain baru Tapi juga ingin Menghindari Apa namanya Melewati aturan-aturan yang ada Chief Operational Officer Di Manchester United COO Manchester United Colette Roche Mengatakan di bulan Desember Kalau Pengurangan poin Yang dilakukan Untuk Everton Dan juga Nottingham Forest Menunjukkan Kalau aturan ini Juga bisa ditegakkan Secara Tegas Everton Dikurangi 6 poin Sementara Nottingham Forest Dikurangi 4 poin Karena Melewati aturan PSR Di Premier League Ini merupakan Permasalahan Dimana Sergin Ratcliffe Pemilik baru dari Manchester United Ini Selalu Melihat ya Dan dia juga Tahu hal ini Di sisi lain Sergin Ratcliffe Juga ingin Untuk membangun Stadion baru Di Manchester Untuk Meningkatkan lagi Revenue Club Dia mengatakan Di sebuah podcast Kalau salah satu Permasalahan Atau salah satu Isu di sepak bola Ini adalah Financial Fair Play FFP Dimana Anda harus Bisa Hidup ya Dan Anda harus Bisa Hidup Dengan cara Yang lebih Bagus Masa depan Sepak bola Ini Bukan Hanya di Pertandingan Lalu Pergi ke rumah Anda harus bisa Mendapatkan Orang-orang Terus Berada di Stadion Artinya Tetap Stay di sana Dan mengeluarkan Uang Setelah pertandingan Ini merupakan Sebuah situasi Yang menguntungkan Fans Mendapatkan Keuntungan Dan klub Juga mendapatkan Keuntungan Karena Mereka bisa Membeli Pemain yang Lebih bagus Nah Kurang lebih Intinya adalah Bagaimana Manchester United Di kepemilikan Sergin Ratcliffe Ini Melihat Situasi Finansial Manchester United Ini juga Yang harus Diperbaiki Ya Gue sepakat Banyak Pendapat Yang mengatakan Ketika Sergin Ratcliffe Datang Ganti Manager Buang Pemain Dan lain-lain Enggak Enggak Itu Terlalu Jauh Masih Terlalu Jauh Menurut Gue Tapi Bagaimana Memperbaiki Hal yang Hifatnya Struktural Bukan Hanya Struktural Terkait Dengan Sepak Bola Dimana Manchester United Tinggal Mendatangkan Sporting Director Yang Baru Ataupun Football Director Posisinya Seperti Itu Yang Tentu Saja Nanti Akan Menentukan Bersama Dengan Manager Filosofi Bermain Dari Manchester United Seperti Apa Blueprint Rekrutmen Seperti Apa Dan Bagaimana Dari Sisi Finansial Menurut Gue Ini Juga Penting Karena Tanpa Finansial Manchester United Tentu Saja Juga Tidak Bisa Bergerak Secara Leluasa Di Banyak Aktivitas Terkait Dengan Klub Maupun Pergerakan Di Bursa Transfer Dan Manchester United Sebenarnya Dari Gue Lupa Ada Sebuah Podcast Ataupun Mawancara Dimana Yang Mengatakan Kalau Manchester United Sebenarnya Tidak Butuh Pemilik Yang Kaya Yang Mengeluarkan Banyak Uang Untuk Manchester United Tidak Perlu Karena Sebenarnya Manchester United Bisa Mendatangkan Revenue Yang Tinggi Tinggal Bagaimana Revenue Ini Dikelola Dengan Bagus Nah Permasalahannya Kan Di Selama Ini Pengelolaan Keuangan Dari Manchester United Ini Disebut Tidak Bagus Tidak Optimal Ya Glazer Mungkin Terlalu Banyak Mengambil Keuntungan Gue Gak Tau Ya Karena Memang Bagaimana Dari Proses Awal Glazer Masuk Ini Kan Sudah Banyak Permasalahan Terkait Dengan Situasi Keuangan Manchester United Manchester United Yang ingin Mengontrak Ahli Finansial Menurut Gue Ini Sesuatu Yang Di Sisi Lain Ini Sesuatu Yang Bagus Tapi Di Sisi Lain Juga Gue Melihat Ini Sesuatu Yang Sangat Normal Untuk Dilakukan Gue Mengambil Contoh Bagaimana Ajax Amsterdam Yang memiliki CEO Yang Baru Disitu Ada Empat Direktur Yang Report Langsung Ke CEO Ada Direktur Komersial Ada Direktur Finansial Direktur Of Football Direktur Transfer Empat Posisi Ini Menurut Gue Penting Dan Di Manchester United Sejauh Ini Gue Menilai Ya Masih Rancu Posisi Posisi Seperti Ini Masih Mungkin Terlalu Kompleks Kurang Kurang Apa Kurang Maksimal Dan Ini Yang Harus Dibentuk Salah Satunya Oleh Ineos Oleh Sergeant Ratcliffe Struktur Yang Jelas Nah Direktur Finansial Ini Juga Sekali Lagi Harus Diduduki Oleh Menurut Gue Orang Yang Kompeten Bukannya Dari Sisi Finansial Tapi Juga Dari Sisi Finansial Sebuah Klub Sepak Bola Karena Mungkin Situasinya Berbeda Dengan Situasi Finansial Di Tempat Lain Ineos Gue Harapkan Memang Selain Membuat Atau Merubah Atau Membuat Membuat Struktur Klub Yang Baru Tapi Juga Bagaimana Struktur Tersebut Bisa Diisi Oleh Orang Orang Dengan Kompetensi Yang Bagus Yang Kelas Utama Karena Tanpa Itu Menurut Gue Sulit Manchester Lain Di Liga Inggris Seperti Manchester City Ini Menunjukkan Bahwa Hal Yang Harus Dilakukan Perubahan Yang Harus Dilakukan Di Manchester United Sangat Besar Dan Ini Sering Sekali Tidak Bisa Terjadi Dalam Waktu Singkat Dan Ini Menurut Gue Harus Dipahami Juga Oleh Fans Bahwasannya Klub Ini Memang Perlu Diperbaiki Di Banyak Sisi Dan Kesabaran Itu Merupakan Salah Satu Kuncinya Kita Lihat Saja Dari Sisi Gue Menilai Mungkin Situasi Manchester United Di Musim Panas Nanti Ini Bursa Transfer Belum Sangat Leluasa Mungkin Masih Akan Ada Keterbatasan Tapi Manchester United Tetap Harus Memperkuat Squad Menambah Kualitas Hanya Saja Untuk Merombak Squad Kalau Dari Sisi Keuangan Yang Seperti Ini Artinya Dari Disebutkan Artikel Di SPN Masih Ketat Maka Perubahan Squad Itu Harus Dilakukan Secara Bertahap Mungkin Dengan Dua Jendela Transfer Atau Mungkin Bahkan Tiga Jendela Transfer Kita Lihat Saja Seperti Apa Bagaimana Murso Football United Silahkan Drop Di kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you